La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadir Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Ini saya diberikan tema tentang ini ya Saya mohon maaf nih mungkin disini banyak yang sudah lebih Dalam gitu ilmu agamanya gitu Kalau ini ya mungkin kalau ada salah saya mohon maaf Mohon koreksinya ini hanya dari sharing yang saya rasakan Saya lihat bagaimana Islam itu begitu indah gitu ya Sampai tadi yang seperti Ibu bilang gitu ya Istilahnya ya apa yang ada di dunia ini ya sudah gak ada artinya lagi gitu Dibandingkan ketika kita bisa mendapat hidayah, nikmat iman, nikmat islam Mungkin berawal dari makna islamnya sendiri ya Yang saya tahu islam itu kan artinya selamat gitu ya Juga secara syariat artinya adalah menyerahkan diri kepada Allah SWT Dengan mentauhidkannya kemudian tunduk kepada Allah Dengan ketaatan kepadanya berlepas diri dari kesirikan dan pelakunya Intinya disinikan ya islam Kemudian selanjutnya Nah ini ayat-ayat favorit saya gitu ya Ketika saya menemukan ayat ini gitu Itu yang membuat saya semakin mantap sebenarnya dengan islam ini gitu ya Pertama dari Quran surat Al-Maidah ini Dikatakan pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu Telah aku cukupkan nikmatku bagimu Telah aku ridhoi islam sebagai agamamu Ini ayatnya sebenarnya Al-Maidah ayat 3 ini panjang banget gitu ya Tapi di dalamnya itu terselip ini gitu Kemudian sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk pada orang yang kau pasni Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kendaki Dan dia mengetahui Lebih mengetahui bahkan ya Orang-orang yang mau menerima petunjuk dari Al-Kasas ayat 56 Kemudian selanjutnya Nah disini sebenarnya Pesona keindahan islam itu banyak banget gitu ya Kalau di islam itu luas banget gitu ya Semakin dalam banget gitu Nah tapi mungkin kalau bisa diringkas untuk hari ini gitu Saya mungkin akan membahas sebagian dari itu sekitar 8 mungkin ya Nah yang pertama adalah islam agama yang diridhoi Allah Nah di Quran surat Ali Imran ayat 19 disebutkan Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ya islam gitu ya Barang siapa mencari agama selain agama islam Sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi gitu Quran surat Ali Imran ayat 85 Nah sebenarnya dari dua ayat ini aja Menurut saya ini udah keindahan islam yang sangat mendasar gitu ya Sudah bisa membuat Sudah cukup buat seseorang tuh untuk Memilih untuk memeluk agama islam ini gitu Ya selanjutnya Kedua islam itu ternyata agamanya semua nabi dan rasul Ini juga agak mengagetkan buat saya gitu Masa sih gitu ya Waktu awal-awal gitu ya Bukankah banyak gitu ya agamanya gitu kan Dan ternyata akarnya dari sini gitu Agama islam inilah yang sebenarnya didakwakan oleh seluruh nabi dan rasul Kepada umatnya dari rasul yang pertama Hingga diutusnya penutup para nabi Yaitu nabi Muhammad SAW Perbedaan yang ada dari risalah nabi dan rasul ini Hanya pada sebenarnya hukum tata cara ibadahnya aja gitu Yang memang Allah sudah tetapkan berbeda Sesuai zaman dan keadaan setiap umat pada masa itu gitu Seperti contohnya misalnya Kalau dulu tanah mungkin belum bisa dijadikan untuk bersuci ya Sekarang kan kita dalam keadaan tertentu boleh melakukan tayamung dengan menggunakan tanah Selanjutnya kalau masih belum percaya lagi Ternyata memang di ayat-ayat Quran gitu Itu membuktikan bahwa di Quran surat Ali Imran ayat 67 Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani Akan tapi dia adalah seorang yang lurus berpaling dari kesirikan lagi muslim Orang yang berserah diri kepada Allah Sekali-kali dia bukanlah termasuk golongan orang-orang musri Kemudian Nabi Yusuf juga Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim Dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh Masya Allah Bahkan Nabi Isa berkata Sesungguhnya aku ini hamba Allah Dia memberiku kitab Injil Dan dia menjadikan aku seorang Nabi Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi Dimana saja aku berada Dan dia memerintahkan kepada aku Melaksanakan sholat Dan menunaikan zakat selama aku hidup Masya Allah ya Nabi Isa berarti Memang juga membawa risalah Islam Kemudian selanjutnya Yang ketiga Nah ini yang saya alami juga Islam itu benar-benar mengeluarkan manusia Dari kegelapan Dari ketidakmengertian Menuju cahaya Dikatakan Allah pelindung orang-orang yang beriman Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan Kekafiran kepada cahaya iman Dari Al-Baqarah ayat 257 Kemudian dialah yang memutus kepada kaum yang buta huruf Seorang rasul Di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka Menyucikan mereka dan mengajari mereka Kitab dan hikmah as-sunnah Dan sesungguhnya mereka sebelumnya Benar-benar dalam kesesatan yang nyata Selanjutnya Selanjutnya Ternyata benang merahnya seperti ini Memang awalnya itu manusia memang berada di atas Islam Mentahuikan Allah Dalam beribadah Kemudian umat manusia secara menyeluruh berada pada masa Kejahiliahan, kesirikan, kezoliman, dan kerusakan Sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh yang pertama ya Menyeru manusia pada Tauhid Demikian seterusnya Allah mengutus para rasul silih berganti Hingga sampai kepada Nabi Muhammad yang diutus Untuk kepada manusia keseluruhan Nah Islam ini Mengeluarkan manusia Dari kesirikan ya Menuju cahaya Tauhid Mengeluarkan manusia dari kegelapan maksiat Menuju cahaya iman Selanjutnya Ini saya lihat juga Islam adalah agama fitrah gitu Ada hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Dari sahabat Abu Hurairah Radio Allahu Anfu Semua bayi itu terlahir di atas fitrah Islam gitu ya Maka kedua orang tuanya lah Yang menyebarkan menjadi Yahudi Nasroni atau Majusi Ini Saya dapat ini Waktu di pondok pesantren ya Umi Irena Handono Waktu itu Saya kaget gitu Karena Oh begitu Umi gitu Saya gak pernah ngira ada ini gitu Kemudian Islam adalah Agama yang manusia Dilihahirkan di atasnya Inilah fitrah yang Allah Tetapkan atas seluruh manusia Oleh karena itu Seluruh syariat Islam Bisa diterima Oleh akal sehat kita Oleh fitrah yang Selamat gitu Tidak pernah bertentangan Dengan fitrah dan akal kita Dan jauh dari kontradiksi gitu Makanya disebutkan di Quran Surat Anissa ayat 82 Maka tidaklah mereka menghayati Mendalami Al-Quran Sekiranya Al-Quran itu Bukan dari Allah Pastilah mereka menemukan Banyak hal yang bertentangan Di dalamnya Dan Masya Allah Ternyata Kita tidak menemukan itu ya Dalam Al-Quran gitu Selanjutnya Nah ini Yang paling benar saya Lihat betul gitu Bahwa Islam adalah Agama ilmu ya Benar-benar semuanya itu Harus diperkokoh Sama bukti yang kuat gitu Kalaupun sudah ada hadisnya Kita masih lihat lagi ya Hadisnya Sohika Hasan Atta da'if Seperti itu gitu Ada tingkatannya lagi Masya Allah Yang Saya lihat gitu Ada lebih dari 70 ayat Di dalam Al-Quran Yang isinya itu Mengajak kita untuk Berpikir Untuk belajar gitu Ada kalimat Maka apakah kamu Tidak dapat mengambil Pelajaran daripadanya Maka apakah kamu Tidak memikirkannya Maka apakah kamu Sekalian tidak mengerti Demi karena itu Diperintahkan padamu Supaya kamu memahaminya Itu banyak sekali kan ya Ayat-ayat Di dalam Al-Quran Yang isinya seperti itu Jadi Saya lihatnya Kalau di Islam itu Kita justru harus Berpikir dulu Baru beriman Bukan Udah imanin aja gitu Pikirnya Gak usah Atau nanti aja gitu Tapi justru Pikirkan dulu Renungkan dulu Dari situ Iman kita Timbul gitu ya Didasari oleh Dalil-dalil Bukti-bukti Yang kuat gitu Iman yang didasari Dalil-dalil yang jelas Ini membuktikan Bahwa memang Islam itu adalah Syariat yang benar-benar Datang dari Allah SWT sendiri Dan Memang Kita tahu ya Di hadis Sirwati Ibn Majah Bahwa menuntut ilmu itu Wajib Atas setiap Muslim Betul ya Dan Saya baru belajar lagi Juga ada kelas ya Sebenarnya mau belajar tentang Ketauhitan lagi gitu Dan Di awalnya itu Materinya justru tentang Pengagungan terhadap Ilmu sendiri gitu Dikatakan bahwa Ketika Hati kita itu Penuh pengagungan Terhadap ilmu Maka Semakin Itu pula Ilmu itu Bisa lebih mudah Masuk ke dalam kita Dan kita bisa lebih Menerima Ilmu tersebut gitu Jadi begitu kita Menghargai ilmu sendiri Maka Insya Allah Kita akan bisa Menjadikan itu Ilmu yang bermanfaat Buat diri kita Juga buat Orang lain Kemudian Ini yang tadi Sudah sampai Saya sampaikan ya Selanjutnya Nah Islam ini Adalah Agama yang betul-betul Dijaga ya Dari perubahan gitu Masya Allah gitu Terutama ya Paling terlihat Dari sumber hukum Sendiri gitu Yaitu Al-Quran Dan Hadis gitu Nah Seperti janji Allah ya Di Quran Surat Al-Hijrah Ayat 9 Sesungguhnya Kamilah yang menurutkan Al-Quran Dan sesungguhnya Kami benar-benar Memeliharanya Terbukti Tidak ada Satu lafaz pun Dari Al-Quran Yang dapat diubah Bahkan sejak 14 abad yang lalu gitu Allah juga Terus menjaga Keberadaan Generasi-generasi Yang senantiasa mengikuti Jejak dari Rasulullah dan Para sahabatnya Banyak hafiz-hafiz Quran ya Yang Kalaupun Ada yang menyesatkan Banyak yang hafal gitu ya Pasti langsung tahu Mungkin langsung nengok gitu Kalau yang Udah hafiz ketika Imam misalnya Pun imam sholat Apa Lupa gitu Bacaan sholat Pun ada yang Langsung membetulkan gitu Masya Allah gitu ya Sebegitunya Allah Menjaga gitu Dari isi Al-Quran ini Bahkan Masih ditantang ya Untuk Membuat Satu surat pendek Semisal Aku Rambut Sampai hari ini Belum ada yang bisa Menyainginya Dan membuatnya Kemudian selanjutnya Nah ini adalah Islam itu Merupakan Agama yang muda Saya agak Gimana ya Waktu Waktu Mendapatkan Statement ini tuh Agama yang muda Bagi saya yang Bukan terlahir Sebagai seorang Muslim itu Saya pikir Kayaknya banyak Yang saya harus Pelajarin gitu ya Gak mudah-mudah banget Tapi ternyata Ini memang betul Bahwa Akhidah Islam itu Adalah akhidah yang mudah Sebenarnya Yang sederhana Karena memang Sudah sesuai dengan Fitranya penciptaan manusia Kalau Allah Konsepnya Tuhan Ya seperti itu Konsepnya Allah Ya seperti itu Gak usah ditambahkan Dikurangkan gitu ya Siapa yang berpegang Dengannya Ya akan dapat Semuanya Semuanya itu Dimudahkan oleh Allah Ternyata Maksudnya seperti ini Dan demikian pula Semua syariat Islam Ada dari Ibadahnya Dari muamalahnya Dari Akhlak-akhlak Yang diajarkan dalam Islam Itu semuanya mudah Masa kita adalah Bahwa itu semuanya mudah Dan Akan dimudahkan Oleh Allah Dan akan mendatangkan Masalahatan Untuk atau kebaikan Buat kita Gak hanya di akhirat nanti Di dunia ini pun Sudah kita rasakan Tadi ya Banyak manfaat Dari gerakan sholat Yang bisa kita rasakan Dalam tubuh kita Kemudian Kemarin saya ada baru Share di Channel Youtube Itu manfaat bersiwak Masya Allah Itu ternyata Manfaatnya untuk Kesehatan gigi dan mulut kita Itu luar biasa banget Selanjutnya Nah ini Kalau masih ragu Benar Islam agama yang mudah Dan ternyata memang Janji Allah Dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 Allah tidak hendak Menyulitkan kamu Tetapi dia hendak Membersihkan kamu Dan menyempurnakan Nikmatnya bagimu Supaya kamu bersyukur Jadi semua ini Tujuannya yaitu Agar Semakin sempurna lah Nikmat kita Supaya kita semakin bersih Supaya kita lebih banyak Bersyukur Kemudian Di Al-Baqarah Ayat 185 Allah menghendaki Kemudahan bagi kalian Dan tidak menghendaki Kesukaran bagi kalian Masya Allah ya Baiknya Allah Buat kita Kemudian Ada juga di hadis Surat Abu Khari Dari sahabat Abu Hurairah Radiallahu Anfuh juga Sesungguhnya Agama Islam ini Mudah Dan tidak ada Seorang pun Memperberat agama ini Melainkan Ia akan dikalahkan Saya lihatnya gini Waktu itu Kalau misalnya Saya tadinya Benar-benar Tahunya waktu sholat Ya seperti Sholat wajib Ya waktunya Sudah ditentukan itu Nah ada saatnya Ketika Waktu itu Saya Anak-anak saya Waktu di konfes Sempat Memberdarah Tiga-tiganya Dan itu Kami berangkat Itu sebelum Zuhur Dan sampai Bisa dapat kamar itu Menjelang maghrib Saya sempat gini Duh Sementara Kanan-kiri itu Gendong anak Yang lagi lemes banget Demam berdarah Dan gak bisa Sholat berarti kan Sampai udah mau maghrib itu Sampai Akhirnya itu Anaknya Umi Iren Saya baru tahu Kalau sholat itu bisa Di Kodo Ya di jamak Masya Allah Ternyata Ada ya Solusinya Untuk Yang sedang ada Uzur ya Sedang ada Ini ternyata Dimudahkan Intinya apa sih Sholat Dibilang gitu Untuk mengingat Allah kan Ya udah Kita Sholat Dengan tadi Dikasih tahu caranya Seperti itu Kalau mau di jamak Seperti itu Kemudian Juga Kapan hari Pernah gak ada ayat Ya udah Bisa tayamum Seperti itu Kemudian Banyak hal yang Memang dimudahkan Ketika Saya lagi Bayangin gimana ya Kalau sampai Orang yang Sakit lutut Dan sebagainya Untuk bisa sholat Ternyata Duduk pun boleh Berbaring pun Sekalipun Lagi sakit pun Boleh Itu Benar-benar Gak sesulit yang Terlihat gitu ya Ternyata banyak Solusi untuk Kita tetap Beribadah Dan mengingat Allah Seperti itu Selanjutnya Nah ini terakhir Islam adalah Agama yang sempurna Sampai Udah berusaha Mencari gitu ya Dimana Dan kami turunkan Kepadamu Alkitab Al-Quran Untuk menjelaskan Segala sesuatu Dan petunjuk Serta rahmat Dan kabar gembira Bagi orang-orang Yang berserah diri Dari Quran Surat An-Nal Ayat 89 Nah seseorang yang Melihat Islam Akan menyaksikan Bahwa segala yang Dibutuhkan oleh manusia Itu ada di dalamnya Gak ada satu perkara pun Yang dibutuhkan oleh manusia Selain hal itu Ada pasti di dalam Al-Quran dan Sunnah Gak hanya hubungan Manusia dengan dirinya sendiri Dengan sesama Dengan Allah Bahkan terhadap Makhluk lain ya Dengan binatang Dengan jin Bahkan Itu ada semua di situ Nah Islam adalah Agama yang mengajari Umatnya berbuat baik Ihsan gitu Bahkan Semua syarat Islam itu Sebenarnya ya Ihsan gitu ya Tapi ya sekarang Memang fitnanya itu Malah sepertinya Islam itu Tidak seperti yang Ini gitu Islam itu sebenarnya Rahmat Bagi seluruh alam Rahmatan ilamin gitu Nah Di sini Saya mau share sedikit Mungkin Keperibadian Seorang Islam tadi ya Berbuat baik Keperibadian seorang Muslim Dari Risalah Hasan al-Banna gitu Kira-kira ada Sepuluh disini Insya Allah Kita semua Belajar Memperbaiki diri Untuk memiliki Kualitas Keperibadian Seorang Muslim Seperti ini Yaitu yang Memiliki Akidah yang bersih Ibadah yang lurus Ahlak yang pokok Mampu mencari Penghidupan Kemudian Wawasan yang luas Nah tadi Mampu mencari Penghidupan juga Masya Allah Bukan buat diri kita sendiri ya Tapi juga Supaya kita bisa Lebih banyak lagi Berbagi dengan orang lain Kemudian Wawasan yang luas Fisik yang kuat Pejuang diri sendiri Terhadap Hawa nafsu ya Kemudian Urusan yang teratur Saya lihat Islam itu Tertib ya Gitu sejak Di Islam itu Semuanya Itu Yang saya rasakan Apalagi waktu Tiga bulan pertama Di Ponpes itu Suasana itulah Ketertiban gitu ya Memperhatikan waktu Kemudian Juga Kita selalu berusaha Untuk bermanfaat Bagi orang lain Ya Dan penutupnya Kesimpulannya Kita Perlu Mensyukuri Nikmat iman Dan hidayah Islam ini Dengan selalu berupaya Terus menerus Tidak pernah berhenti ya Untuk Berhijrah menuju Berhijrah menuju yang baik Bukan untuk dianggap baik Tapi untuk mendapatkan kebaikan Dari Allah yang maha baik Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!